Tim Jatan Rasat Reskrim Polres Tuban, Jawa Timur menangkap belasan gangster karena diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap dua pemuda. Kedua korban berinisial T dan R. Mereka merupakan pengguna jalan yang sedang melintas di jalan raya desa Sugihwaras. Akibat pengeroyokan itu, dua korban mengalami memar-memar di sejumlah bagian tubuh. Berdasarkan informasi dari korban, pelaku pengeroyokan sekitar 20-25 orang. Saat beraksi, para pelaku menggunakan hoodie berwarna serba hitam dan sebagian pelaku membawa senjata tajam. Setelah kejadian, korban melapor ke polisi. Berdasarkan informasi dari korban, polisi menangkap 12 orang terduga pelaku. Sebagian para pelaku masih berusia di bawah umur. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam yang disembunyikan pelaku di dalam jog motor. Polisi masih mendalami peran dan keterlibatan para pelaku. Polisi juga mengamankan pengeroyokan. Polisi juga mengamankan pengeroyokan. Sudah, ada ya? Sudah, ada ya. Bahwa korban ini melaporkan di lakuan penganiayaan pengeroyokan oleh pelaku yang kurang lebih sebanyak 20 orang. Menggunakan hoodie warna hitam. Kemudian korban ini mengidentifikasi salah satu motor menggunakan motor PJX warna hitam. Kemudian langsung dikembangkan oleh jatah meras Malam itu saat itu juga Bahwa sampai dengan saat ini Kita amankan 12 orang Dan itu ada yang bawa senjata tajam? Dari yang kita amankan Ditemukan senjata tajam Berupa celurit Di salah satu motor Yang lain untuk pengakuan sementara Menggunakan tangan kosong Itu modusnya apa? Sakit hati atau gimana? Untuk modus sementara ini Masih berjalan pemeriksaan Namun dari salah satu pelaku ini Mengatakan bahwa Memang Aksi ini merupakan Bentuk Balas dendam Balas dendam Antara kelompok 12 pelaku masih menjalani pemeriksaan Polisi juga masih memburu pelaku lain Yang diperkirakan Berjumlah 20 hingga 25 orang Bermak 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 Terima kasih.